Halo teman-teman, setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Pada tahun 1853, armada empat kapal perang modern yang dipersenjatai Kanon Meriam, dipimpin oleh perwira Matthew Perry, memasuki Teluk Tokyo, pelabuhan terbesar di Jepang. Dia membuat permintaan, buka pintunya, sediakan makanan, bahan bakar, dan perdagangan dengan Amerika Serikat. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Saat itu, Jepang merupakan pasar potensial dengan 30 juta orang. Ekonomi terbesar ke-9 di dunia dan sangat makmur, dengan industri pertanian dan kerajinan yang maju, terutama memiliki dua sumber daya yang cukup melimpah, tembaga dan kayu, yang dibutuhkan untuk membangun kapal perang, yang didambakan kerajaan barat. Namun karena mereka memiliki pasukan yang kuat, dilengkapi dengan sejumlah senjata yang setara dengan Eropa, para bandit takut dan tidak berani mengambil tindakan. Kembali ke masalah. Di bawah ancaman perwira Matthew Perry, Jepang setuju untuk mengizinkan kapal asing berlabuh. Mengikuti jejak Amerika Serikat, kekuatan besar Inggris, Perancis, Belanda, dan Rusia juga menuntut hak yang sama. Mereka memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian yang tidak setara. Pertama, semua enam pelabuhan harus dibuka untuk perdagangan dengan luar negeri. Kedua, tidak ada pajak atas barang yang dipertukarkan. Ketiga, warga negara asing yang melakukan kejahatan di Jepang tidak akan diadili menurut hukum negara tuan rumah, tetapi akan diadili di konsulat. Dengan situasi seperti ini, kasus pemerkosaan, penyerangan atau kejahatan lain yang dilakukan oleh orang asing kebanyakan ditangani dengan lembut. Menyadari potensi bahayanya, orang Jepang tahu bahwa, jika mereka tidak membuat konsesi, mereka harus menanggung akibatnya, dan jika mereka menyerah selamanya, cepat atau lambat mereka akan dianeksasi. Pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta pada usia 16 tahun, didukung oleh para politisi terkemuka yang mengetahui zaman. Melalui slogan, Perkaya Negara, Perkuat Tentara, mereka telah mencari segala cara untuk menciptakan negara yang kuat, mampu berdiri sejajar di antara kekuatan-kekuatan Barat. Serangkaian reformasi yang sangat progresif saat itu dilaksanakan. Pertama, kesyogunan yang diperintah oleh seorang jenderal yang memegang kekuasaan absolut, dihapuskan dan diganti dengan sistem militer konstitusional berupa Prusia dan Jerman. Dengan demikian, Kaisar adalah penguasa yang berpengaruh, tetapi sebagian besar kekuasaan dipegang oleh majelis nasional yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini berarti bahwa sangat awal, Jepang memiliki struktur negara primitif demokrasi Barat. Banyak keputusan penting dikonsultasikan oleh orang-orang berbakat, bukan individu yang mengaku baik. Kedua, berlaku ekonomi kapitalis, yaitu kepemilikan pribadi. Orang memiliki hak untuk memiliki, membeli dan menjual tanah, menjalankan bisnis mereka sendiri dan membayar pajak, berkontribusi untuk menciptakan lebih banyak kekayaan bagi negara dan meningkatkan anggaran pemerintah. Di sektor industri, negara menggunakan uang untuk berinvestasi dan membangun pabrik skala besar menurut model teknik Barat yang canggih. Mereka melakukannya dengan mengimpor teknologi dan mengundang ahli asing terbaik untuk bekerja. Setelah membangun pabrik model yang sukses, negara akan mentransfernya ke sektor swasta dengan harga murah. Dari sana mereka dapat mengembangkan dan memperluas lebih banyak fasilitas. Pada saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan dana terpisah yang didedikasikan untuk mensponsori dan mendorong bisnis swasta. Selain itu, mereka juga aktif membangun infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan dan sistem komunikasi, membantu memperlancar perdagangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan unifikasi moneter dengan menggunakan yen sebagai alat tukar, serta membangun sistem perbankan mengikuti model Amerika. Semua ini membantu menjadikan Jepang di bawah Kaisar Meiji sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan dan industri tercepat dalam sejarah. Ketiga, di bidang pertahanan, pemerintah juga menggunakan uang untuk membeli teknologi produksi senjata baru, yang dibawa oleh pedagang dan diplomat Barat. Dengan mengadopsi industrialisme, yaitu menempatkan barang-barang di pabrik-pabrik untuk meningkatkan jumlah dengan cepat, militer Jepang dengan cepat menandingi Eropa. Mereka juga meniru teknik pelatihan dan menerapkan hukum dinas militer untuk meningkatkan pasukan dan melayani secara teratur. Hampir tiga dekade kemudian, kekuatan Jepang ditunjukkan dengan kemenangan atas Cina pada tahun 1894 hingga 1895, Rusia pada tahun 1904 hingga 1905, dan mereka menjadi begitu terkenal sehingga dunia Barat juga waspada. Ini adalah serangan balik pertama Jepang, tetapi akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua oleh pasukan sekutu. Dari tahun 1945 hingga 1952, Jepang berada di bawah pendudukan AS dengan tujuan mencegah Tokyo mempersenjatai kembali serta meningkatkan pengaruhnya sendiri di wilayah tersebut. Awalnya, Amerika juga bermaksud untuk menghapus perusahaan-perusahaan besar dengan pengaruh politik serta pabrik-pabrik skala besar, menciptakan fondasi ekonomi, menghindari kesempatan Jepang untuk membangun kembali militernya. Namun, Amerika Serikat kemudian mempertimbangkan kembali. Tidak ada untungnya menduduki negara miskin. Pengeluaran besar yang diambil dari rumah untuk dibelanjakan pada militer sangat mahal. Sebaliknya, mari bantu mereka bangkit, hanya punya uang untuk memberi makan tentara, dan memiliki lebih banyak pasar untuk produk. Ide yang sangat bagus. Selain itu, ketegangan perang dingin dengan Uni Soviet juga membuat Amerika Serikat secara bertahap melihat Jepang sebagai sekutu daripada musuh yang diduduki. Dan akhirnya memberi mereka kemerdekaan pada tahun 1952. Dan sejak berubah pikiran, Jenderal Ma Arthur telah menerima perintah untuk membangun kembali Jepang. Sekitar 18 miliar dolar dipompa ke Tokyo, membantu ekonomi Jepang pulih dengan cepat. Begitulah cara orang Amerika mengatakannya. Faktanya, jumlah ini sangat kecil, jauh lebih kecil daripada biaya membesarkan tentara pendudukan. Perekonomian Tokyo pada dasarnya hanya rusak, bukan kehilangan fondasinya. Mereka masih menjadi kekuatan dengan peringkat yang selalu berada di peringkat 8 atau 9, sebanding dengan Eropa. Sejak Amerika Serikat memberi Jepang kemerdekaannya pada 1970-an, Jepang memasuki periode pertumbuhan eksplosif yang dikenal sebagai keajaiban. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. Sebagian besar penduduk adalah usia kerja, memiliki keterampilan profesional yang tinggi, progresif, pekerja keras, hemat, ingin belajar. Sebenarnya, hal-hal ini sudah ada sebelum Perang Dunia II, jadi kita tidak perlu memberitahu. Faktor terpenting terletak di Amerika Serikat, yang mengekspor teknologi barat tercanggih ke Jepang, termasuk mesin manufaktur, mobil, elektronik, aerospace, bahan kimia. Semua industri ini sudah tersedia di Tokyo dan Amerika telah membawa mereka ke level baru. Jepang pada gilirannya, mereka terus memodifikasi dan meningkatkan kualitasnya bahkan melebihi yang asli Amerika. Insinyur Tokyo penuh dengan orang-orang berbakat. Mereka telah menciptakan kapal induk sejak tahun 1922. Jadi kita telah melihat bahwa level mereka sangat tinggi. Setelah produk mencapai puncaknya, barang-barang Jepang yang didukung oleh Amerika Serikat memasuki pasar di Washington dan di seluruh Eropa. Mereka mendevaluasi yen untuk mengurangi biaya ekspor. Mirip dengan China hari ini. Dari sana, orang melihat, Made in Japan. Ekonomi Jepang berkembang pesat dan pulih dengan sangat kuat. Pada awalnya, Amerika Serikat senang bahwa sekutunya kaya, berkontribusi pada konsolidasi kekuatan global mereka sendiri. Namun, pada tahun 1985, PDB daya beli Jepang mencapai 2.812 miliar dolar, hanya 100 miliar dolar lebih rendah dari Amerika Serikat. Banyak perusahaan besar mereka telah mengakuisisi perusahaan dan real estate Washington. Anggota Parlemen AS menyadari ada sesuatu yang salah. Posisi mereka sebagai negara adidaya nomor satu dan ekonomi mereka akan segera dikalahkan. Mereka menuduh perusahaan Jepang mencuri kekayaan intelektual Amerika dan mengambil keuntungan dari kesepakatan perdagangan yang tidak adil. Padahal, siapa yang kuat menang, tidak ada keadilan di sini. Untuk mencegah Jepang naik ke peringkat satu, Amerika Serikat telah memperkenalkan serangkaian tindakan keras untuk mencegahnya. Di dalam sana, mengenakan tarif 100% pada ekspor Jepang senilai 300 juta dolar. Dan memaksa mereka untuk membuka diri, memungkinkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk terjun ke pasar, dengan insentif yang menguntungkan untuk menjangkau pelanggan Tokyo. Sepukulan paling menentukan adalah memaksa Jepang untuk menandatangani Plaza Accord bersama dengan Perancis, Inggris Raya dan Jerman Barat, ekonomi terkuat saat itu. Oleh karena itu, yen Tokyo dan Frank Paris, Pound London dan Mark Jerman semua terapresiasi, membuat mereka kehilangan keuntungan mengekspor barang dengan harga murah. Sebaliknya, dolar as terdepresiasi, memberi mereka keunggulan dalam ekspor. Sejak itu, keadaan dengan cepat berubah menjadi buruk bagi Jepang serta Inggris, Perancis, dan Jerman. Yen dihargai, produk mereka menjadi lebih mahal dan pelanggan berpaling. Seseorang dapat membeli barang-barang berkualitas serupa dengan harga kurang dari as. Sekibatnya, posisi nomor satu Washington tidak terancam selama beberapa dekade. Namun, tidak ada yang bisa duduk di atas tahta selamanya. Saat ini, Amerika Serikat sedang tergusur oleh China, yang mengarah ke perang dagang yang telah menyebabkan kerusakan berat di kedua belah pihak. Sayangnya, mereka tidak dapat menggunakan tindakan keras seperti Jepang atau sekutu Eropanya, sehingga sangat sulit untuk menghentikan China. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.